Nasib seorang bapak penjual genjer yang tinggal di tengah rawa. Sehari-hari bapak ini pergi mencari tanaman genjer untuk dijual keliling menggunakan sepeda. Tanaman genjer itu diambil sendiri di tengah rawa dengan kedalaman air sampai ke dada. Bapak ini menceburkan diri ke rawa yang tampak kotor, tanpa melepas pakaiannya. Genjer dan kelakai itu nantinya dijual sambil berkeliling menggunakan sepeda ontel. Puluhan kilometer jarak yang ditempuh oleh bapak tua itu untuk menawarkan dagangannya ke orang lain. Hal itu dia lakukan demi bertahan hidup di tengah kondisinya yang sulit mencari kerja. Si pemilik akun Yanimo de Ungu 77 juga sempat berkunjung ke rumah bapak penjual genjer. Betapa sesaknya hati melihat kondisi tempat tinggal bapak penjual genjer yang memprihatinkan. Rumah gubuk yang berada di tengah rawa itu menjadi tempat istirahat si bapak yang sudah tua. Rumah gubuk itu dindingnya terbuat dari asbes dan kain bekas. Pintunya bahkan hanya terbuat dari spanduk tak terpakai. Tak ada lantai, yang ada hanya lumpur setinggi betis, berwarna kecoklatan dan rumput liar yang tumbuh. Di dalam gubuk juga terasa sesak dan sempit karena terlalu banyak barang. Melihat tempat tinggal yang memprihatinkan itu, pemilik akun Yanimo de Ungu 77 dan rekannya kemudian memberi sedikit bantuan untuk sang bapak penjual genjer. Mereka memberi perabotan seperti kasur dan bantal, bak sampah, serta bingkisan lainnya. Mereka juga memberikan uang tunai kepada bapak penjual genjer untuk dipakai guna kebutuhan sehari-hari. Rasa syukur dan bahagia bapak yang mendapat bantuan dari orang-orang baik, dia tunjukkan lewat doa. Kini bapak tua itu sudah mendapat pakaian yang bersih dan layak, namun keinginan untuk menolong dari warganet terus berdatangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!